Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Pelawasot teh Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi saldo dana tidak masuk saat di transfer atau di top up Nah tiga penyebab ini mungkin ada kendala di hp kalian ya salah satunya Nah langsung saja saya jelaskan tips-tipsnya atau penyebab-penyebabnya Nah disini yang pertama penyebab pertama disini yaitu adalah karena saat kalian melakukan top up Atau transfer tidak masuk itu mungkin disebabkan karena saat memasukkan nomor dana kalian itu salah ya Jadi pengguna saat memasukkan saldo dana kalian itu salah Jadi sebelum melakukan transfer atau top up itu cek terlebih dahulu ya nomor dana kalian Ya jadi pastikan dulu sudah benar baru transfer atau top up ya begitu Nah untuk penyebab yang kedua Nah penyebab kedua disini yang biasanya terkendala adalah karena sistem sedang sibuk ya atau server mengalami down Atau banyak yang sedang melakukan transaksi jadi sistem terkendala error ya jadi seperti itu ya Yaitu penyebab yang kedua ya biasanya yang sering kalian alami ya seperti itu Atau mungkin salah satu penyebabnya ada di hp kalian ya Sistem sedang sibuk maka tidak akan bisa memproses saldo dana kalian Seperti itu teman-teman ya nah penyebab yang ketiga ya penyebab yang ketiga Biasanya karena terkendala jaringan atau koneksi di hp kalian mengalami error ya teman-teman Jadi kendalanya adalah error di jaringan kalian ya seperti itu teman-teman ya Nah jadi saat jaringan kalian error maka tidak akan bisa memproses transfer atau saldo dana kalian tidak bisa di top up Seperti itu teman-teman ya Gajan dihindari tiga tadi ya agar bisa mentransport atau top up di dana kalian Nah begitulah tips ya atau penyebab cara ya Kalau tidak bisa top up di saldo dana Atau tidak bisa transfer saldo dana Semoga trik ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat mencoba Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh